Al-Fatihah Selamat pagi teman-teman semua dan selamat siang bagi yang di saat mendengar penjelasan saya siang. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang negara USA, Amerika Serikat, dan ini bagian dari mata kuliah cross-culture understanding. Penjelasan saya akan menjelaskan lebih dari satu jam, jadi silakan tinggal bersama saya, dan silakan dengarkan saya berhati-hati. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di bagian komentar. Tanpa lama-lama, saya akan share a powerpoint tentang Amerika Serikat. Okay, share. This one. So, this is the presentation. Now, let me share it now. So, this is the topic for this time. Focus on Country United States of America. Last time, we talked about culture and then the concept of cross-culture understanding. We also talked about the history of Indonesia, Indonesian culture, and then how it is different with the culture from the West and culture of the East. Where is Indonesia? So, we have discussed about all those things in my previous videos in the series of this cross-culture understanding. This time, I'm going to talk about United States of America. So, that will be my focus of presentation. Before I begin further, ini kita ada gambar di display. Ini adalah gambar United States of America. Ini adalah gambar bendera Amerika Serikat. We have these stars and then this flag. Ini gambarnya mencerminkan bahwa yang bintang-bintang ini melambangkan jumlah negara bagian, states. Sementara ini melambangkan perserikatan, ya, di sini. So, it represents the flag of the United States. This one, ini simbol dari Department of State, United States of America. Kalau dalam bahasa Indonesia, sama dengan menteri dalam negeri. All right. So, now I begin further to explain to you where is the United States of America. Amerika Serikat berada di mana? Nah, kita lihat ini adalah negara Amerika Serikat. United States. And this is Alaska. Nah, jadi negara Amerika Serikat berada di sini nih. Nah, ini Kanada. So, if you say North America, basically this one. Jadi, kalau misalnya menyebut istilah Amerika Utara, Amerika Utara berada di sini. Yang semua ini adalah benua Amerika. Kita belajar geografis sebentar ya. Ini benua Amerika. Jadi, Amerika Utara, Amerika Selatan. So, North America, South America. What countries are there in the North America? We can find Canada and then United States. Meanwhile, what countries are there in the South America? We can find, for example, Brazil. And then we have here Venezuela. And then we have here different countries. As you can see, this is very small. Now, let me focus on this one. Di sini kita ada Rusia, China, Indonesia. So, our country is here, Indonesia. And then we, the closest country with Indonesia is Australia. And then Malaysia, we have Philippines. And then we have Brunei Darussalam right here. Malaysia, and then we have India. India is big in here as well. We have, this is Afghanistan, Kazakhstan. This is Sudan, Chad. This is Nigeria. So, many countries right here. And this is the Britain, British right here. So, this is in the middle. Now, I'd like to focus on this one, United States and Canada. So, this is the United States. Oh, I took this picture. Credit of this picture is from this book. I took it from here, Oxford Advanced Learners Dictionary. I bought this in Grand Media Bookstore. I think when I studied at Andalus University, I bought this dictionary after I received a scholarship. Scholarship from Andalus University. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. And then one, this is Ice Hornby, Oxford University Press, 1995. Oh, I have Spiderman. Sorry, when I was a student, I liked Spiderman. Okay, so this is from, the speakers from this book. So, we have here United States. So, many. So, ada garis-garis ini. These lines show the separation between states, the area. We have Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Ohio, Georgia. And this one, we have Pennsylvania. So, many places. So, this is United States alone. And what about Canada? We have here, this is Alaska, Alaska range. It belongs to the United States. This one is the country of Canada. And you see the way how you read this. We have international boundary. This is international boundary right here. The national boundary, this line, national boundary, capital city. You can find it here, capital city. And the Ontario, over here. We have river. And then lakes, peaks, or highest points land over 1,500 meters. So, this is the area of Canada and the United States of America. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya, di mana sih Amerika Serikat? Itu berada, kalau di peta dunia, berada di sebelah kiri dari peta dunia. And now, I'd like you, I'd like to bring you to the information about the United States of America getting to know the USA. You see this picture. Ini ada gambar elang botak, a bald eagle, and then the flag of the United States of America. This one is, I'm sorry, this one is the Times Square in the New York City. Very famous around the world. I believe that you already know about New York from movies, songs, and then Hollywood, and even some stories from your friends who might be coming back from New York. Such a very busy city. I didn't have time to go to New York at the time because I concentrated on absorbing many information, books. I went to the library, and I enjoyed myself being surrounded with so many books and professors, good friends, and nice food. Now, this here, ini, we have here, ini, this is Chicago. I was here. I had been there. Saya pernah ke situ, ke Chicago. Chicago is such a very nice place, and this is, as far as I remember, Chicago is a nice place to walk around and then to enjoy the nice city, not very crowded, but you have anything you can do. You can see different types of people in terms of outlook, in terms of, you can say, in terms of races. And I think that's good. That's nice if you have many, many kinds of different people, and I really love that kind of situation. So we have Chicago. This is the, they call this area as a park, so it's very nice. In here, we have Atlanta, Georgia, so I had been here as well. Jadi, waktu penerbangan saya beasiswa Fulbright trip, menerima beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat tahun 2011 hingga 2013. Kemudian pulang ke Indonesia 2013, jadi sebelum berangkat, diberi tiket oleh pihak Aminev. Ini dari, dari Padang, Jakarta, Jakarta, Narita, Japan, and then I arrived in Los Angeles. I think it's Los Angeles. Los Angeles, and then from Los Angeles, I went to Atlanta, Georgia, and then from there, dari Atlanta, Georgia, di terbangkan lagi menuju St. Louis. St. Louis pun dijemput oleh pelajar dari kampus saya, dan sampai akhirnya saya selamat sampai ke tempat tinggal yang sudah disetting semuanya. And that's awesome. Ini Liberty Statue, Katung Liberty. Nah, ini juga di New York. It's Manhattan Island, I guess. The pulau Manhattan. And then, I had been there, belum pernah ke situ, tapi rencana saya berniat ke sana. Cuma waktu itu saya memang sempat menabung karena I remember that, I know I got scholarship, so I saved some. So when I go home, I can help my parents and my brothers and sisters because they go to school. And now, this one is the Gateway Arch, Gateway Arch, this is, I think it's more than 600 feet, lebih dari 600 kaki, so tall. And do you know where that is? This is in St. Louis. Saya sudah pernah ke sana, ke St. Louis. It's very nice, very, I went there, I think it was during the fall season, it was kind of cold, after winter break. Yeah, I really enjoy that kind of place. Okay, now you see all these things, ini baru gambaran tentang negara Amerika Serikat yang beautiful, nice. Now, I'd like you to visit life in the United States, dari sumber ini, dari sumber yang asli, yaitu USA.gov. Okay, now, I stop share here. Now, I'd like to share with you about golf, here, share, life in the US, now, this is legal issues. I'd like to go here, no, okay, okay, life in the US, now, you have there, hold on, I want to make sure that you can see my presentation. Okay, here it is. This is about life in the US, learn about living in the United States of America. I took it from here, USA.gov, dari sini. Jadi, bagaimana kehidupan di Amerika Serikat? Pertama, ada American holidays, ini liburan, liburan, federal holidays. Many government offices close on federal holidays, and some private businesses may close as well. If the holiday falls during the weekend, the government may observe it on a different day. Federal employees who spend many receive time off for federal holidays. Jadi, pada waktu liburan-liburan negara pun, federal holidays, katanya, pegawai yang bekerja untuk pemerintah, juga masih dibayarkan hak mereka. Ini federal holidays, silakan dibaca. Ada New Year's Day setiap tanggal 1, and then setiap tanggal 20 Januari, itu birthday of Martin Luther King Jr. Ini 2020, ya, berarti ini setiap tahun, ya, sepertinya. And then, February 17 is Washington's birthday, President's Day. You know Washington's? George Washington adalah Presiden pertama Amerika Serikat, President's Day. And then, May 25 is Memorial Day. Memorial Day, I don't know, what is it? Some people get Memorial Day and Veterans Day confused. On Memorial Day, America honors those who survive while serving in the military. On Veterans Day, the country celebrates everyone who has served in the military. Jadi, Memorial Day ini adalah hari libur federal pemerintah Amerika Serikat untuk menghargai orang-orang yang telah meninggal berjuang di militer. Sementara November 11, hari veteran, ini artinya merayakan setiap orang yang telah bekerja di militer. Jadi, orang-orang pemerintah Amerika itu sangat menghargai sekali tentaranya. Sangat menghargai militernya. Kemudian, Indonesia juga menghargai pihak TNI dan polisi kita, ya, tentara nasional Indonesia. Tapi harus membela rakyat. Oke, nah, kita di sini ada tanggal 4 Juli di Amerika Serikat, Independence Day, Federal offices will be closed Friday, July 3rd. Jadi, Amerika Serikat itu memiliki hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan-nya yaitu 4 Juli. Kemudian, libur berikutnya adalah 7 September, Labor Day, hari labor, hari kerja. Columbus Day, October 12, November 11, Veterans Day. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, November 26, Thanksgiving Day. And, December 25 adalah Christmas Day. Jadi, hari Natal, ya. Nah, kenapa nggak masuk ini? Ini federal, ini peliburan dari negara atau pemerintah. Nah, di sini tidak ada beda, ya, kalau di Indonesia ada istilah Hari Raya Dufitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Hindu, Buddha. Berbeda. Indonesia lebih inklusif sifatnya. Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Islam ada. Kungcu juga ada di situ. Dihargai oleh perintah dan negara. Kemudian, commonly celebrated holidays and observance, some holidays on a specific groups and events, such as Valentine's Day. Ternyata gini, commonly celebrated ini maksudnya hari libur atau perayaan yang secara umum dirayakan atau dihargai. Pertama, Hari Valentine, Earth Day, Hari Bumi, Mother's Day, Father's Day, ada Mother's Day, Father's Day, Flag Day, dan Halloween. These are not federal holidays. Some holidays and observances receive presidential proclamations. Nah, ternyata, di sini, ada istilahnya ethnic and religious holidays. Various ethnic and religious groups in the United States celebrate days with special meaning to them. Some of these holidays include Easter for Christians, the high holidays for Jews, Ramadan for Muslims, day for West-Sakal for Buddhists, and Debali for Hindus. Jadi, di sini, pihak-pihak atau masyarakat yang punya, misalnya mereka adalah Kristiani, punya Easter, kalau di Easter di Indonesia sama dengan Pascah, itu juga dihargai oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian, High Holidays for Jews, Jews ini artinya Yahudi. High Holidays ini hari perayaan suci, high, tinggi, poly. Kemudian, Ramadan for Muslims, untuk yang agama Islam, merayakan Ramadan, itu juga terkategori ethnic and religious holidays. And then, Day of Vesak for Buddhists, this is known as Hari Waisak, kalau di bahasa Inggris, Vesak, ini untuk umat Buddha. Kemudian, Diwali, 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 this is for Hindus, ini untuk Hindu. Biasanya itu di India, Hindu. So, that's basically that I really like from the United States. And, sepertinya sama juga di Indonesia, Indonesia juga menghargai hari libur agama, tapi kita tidak membedakannya seperti ini. Ada hari libur pemerintah, hari libur observance, ethnic and religious holidays. But this is more detail. American money, tentang uang Amerika Serikat. Ternyata, Amerika Serikat mempunyai uang, currency and coins to pay for purchases, taxes and debts. Jadi, bisa untuk transaksi pembayaran, kemudian pajak, kemudian debt, ini hutang-hutang. Ada paper money, paper money. Let me see, do I still have paper money with me? Hold on, let me check. I'd like to ask for my sister. Inna, can you help me take my bag, please? I have the example of the paper money, but not the coins. I think I left some of my coins. I still have some. Paper money, let me show you. Hold on, I have it with me. So, I keep this money because I went to the U.S. with the Fulbright Scholarship. And it was the most privileged and the most greatest moment in my life to be there in the U.S.A. And when I was there, I was feeling so respected and being so honored. And thank you so much for that. Let me see, where do I put that kind of money? Oh, here it is. So, this is the example of the money. Paper money. This is $1. This is $1. And then, this is $5. See, ada mata uang $1. I don't have $2 with me. I have $5. Okay, this is $5. $5. And then, this is $5. And then, this is $5. And then, we have here $10. $10 here, $10. And then, we have $20. $20. And then, we have $100. $100. So, I still keep this as my personal token from the United States. So, that's... Now, this is money from the United States. Now, this is money from the United States. I received it from my friend who just came back from Umrah. And this one, the money from Bank Negara Malaysia. So, I still keep this money with me because I really appreciate all this paper money and as a corporate company. And now, I move on to my next explanation. The dollars that I show you are original and obvious. So, and those money are not stolen. I received it when I was in the United States with Fulbright scholarship money. Alhamdulillah. Okay. Now, we have here $1, $2, $5, $10, $20, $50, and $100. Now, ini adalah paper money. The Bureau of Engraving and Printing manufactures paper money. It also redesigns money with new appearances and enhanced security features. BP includes security features to prevent counterfeiting. But, it's commemorative for bulk version of American currency through Bureau's money store. The United States no longer issues bills in larger denominations such as 500, 1,000, 5,000, and 10,000 bills. But, there's illegal tender and it may still be in circulation. All U.S. currencies should since 1861 is valid and redeemable at its full face value. Wow. Jadi, bedanya adalah nilai mata uang Amerika Serikat ini, uang kertas ternyata ini, bayangkan. Cuma tidak ada lagi mata uang 500, 5,000, dan 10,000 dolar. Tapi, ini katanya masih legal loh. Ini 2020, situs US.gov, ini legal tender and may still be in circulation. Jadi, masih beredar di Amerika Serikat. Kemudian, mata uang Amerika Serikat tersebut yang diisuk, yang diterbitkan 1861, itu masih valid dan masih bisa ditukarkan at its full face value, bayangkan. Masih bisa nilainya tetap sama. Jadi, tidak ada nilainya inflasi. Sejak tahun 1861, mata uang 500 dolar atau 100 dolar disimpan. Sampai sekarang, itu nilainya tetap sama. Sepertinya seperti itu. Kemudian, coin. Ada $1, $5, $10, $25, $50, and $1. Coin, $1. Jadi, mata uang coin ini diciptakan oleh negara Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat, untuk menghargai seseorang, toko, kemudian tempat, atau irun. Atau sebuah kejadian atau momen. Kemudian, mutilated money. If you have paper money, katanya kalau punya uang yang sudah robek, segala macam, bisa kok ditukar. With BAP. Redeem it with a BAP. Examples of damaged paper money include, plus there are less than one half of the bill. One half of the bill. Bill's in such a condition that you're unable to tell the nomination. Jadi, mata uang kertas itu, mutilated money itu bisa diredem. Bisa ditukarkan dengan BAP. So, it's amazing. This is good. Imagine that I am an American. I'm going to save my money. If you have paper money that is dirty, defaced, torn on more than half the original size, you can exchange it for a bill that's in better shape at your local bank. That's great. Jadi, ini tentang paper money. Kemudian, kita lanjut di atas tadi sudah ini ya, kita bahas hari libur, kemudian ada etnik, ada religious holidays, kemudian sekarang kita lihat di sini ada immigrants. Apa itu immigrants? Immigrants are people who come to the USA and apply to be the residents of the United States. Ini ada petanya, ada panduannya. Welcome to the United States. A Guide for New Immigrants. USCIS can also assist you in finding federal government resources and organization that can help you learn English, apply for US citizenship, manage money, find childcare, and more. Jadi, nanti kalau misalnya berubah pikiran, atau you ada yang married dengan bule, atau Anda ada punya sahabat, terus ingin menjadi orang Amerika, ya, baca ini. Indonesia tidak mengenal dual citizen. Kalau Anda married dengan orang asing, misalnya, anak Anda harus memilih menjadi orang Indonesia atau menjadi orang negara asing. So, you have to choose only one citizenship kalau di Indonesia. We move on. Official language of the United States. Apa bahasa officialnya? There is no official language at the federal level for the United States. Although the most commonly used language is English, more than 300 languages are spoken or signed by the population. Some individual states list English as their first language. Their first, their official language. If you would like the United States or your state to adopt an official language, you should contact your elected official. Ternyata, ini buktinya, bahasa resmi Amerika Serikat itu katanya tidak ada bahasa official, bahasa resmi. Karena yang paling sering digunakan itu katanya bahasa Inggris, English, most commonly used language. tapi katanya lebih dari 300 bahasa yang dibicarakan atau digunakan oleh populasi yang ada di Amerika Serikat. Ada bahasa Spanyol, ada bahasa Mandarin, Chinese American, ada bahasa Hindi, Indian American, kemudian ada bahasa Asian American, ada orang Indonesia, Amerika, ada. So, that's very exciting to really understand that. That's why, remember when I teach you about melting pot and about the diversity of cultures, now that is coming from the US. That kind of notion. Indonesia punya nuansa yang berbeda. Tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat itu levelnya adalah di tingkat bangsa-bangsa, ras, tingkat dunia. Kalau Indonesia, ini levelnya di tingkat daerah yang berbeda-beda budaya. Jadi satu payung, itu Indonesia. Kalau di atas states and state capitals, the library of Congress provides historical information from each state in the United States. Time zones. Bagaimana dengan waktu di Amerika Serikat? Termasuk Alaska memiliki lima zona waktu. American Samoa, Hawaii, Guam, the Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and the US Virgin Islands are located in additional time zones. Jadi di Amerika Serikat itu sendiri ada lima zona waktu. Kemudian, Daylight Saving Time is a widely used system in the United States that adjusts official local time forward one hour during spring and summer months. Clocks are moved ahead one hour on the second Sunday in March at 2 a.m. local time. Clocks are moved back one hour on the first Sunday in November at 2 a.m. local time. Jadi, ada di Amerika Serikat ini kalau jam itu dipercepat satu jam. Ini namanya Daylight Saving Time. Jadi dipercepat satu jam pada bulan Maret, jam 2. Jam 2 a.m. local time. Kalau you berada di Nebraska atau berada di Illinois or and then kalau berada di New York itu second Sunday, jadi minggu kedua di bulan Maret. berarti jam 2 a.m. pagi berarti itu local time dipercepat satu jam. Kemudian pada hari minggu pertama di bulan November itu dimundur satu jam. That's very exciting. Some people remember which way to move the clocks by using the phrase spring forward, fall back. Jadi spring forward jadi musim semi maju kemudian musim gugur undur, fall back. Daylight Saving Time is not observed in Hawaii, American Samoa, Guam, Puerto Rico, the US Virgin Islands and most of Arizona. Jadi tidak di kalau di daerah ini, Hawaii ini, ini tidak ada Daylight Saving Time. Jadi jamnya, katanya ini additional time zones. That's what it says. US Medals and Honors ini ada macam-macam ada penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat. Itu pertama untuk civilians dinamakan dengan the Presidential Medal of Freedom. Nanti silakan dibaca ini. Ada military. Kemudian Congressional Gold Medal. We have the National Medal of Arts. Ini medal untuk seni. I think I like this one. The Kennedy Center Honors awarded by the Kennedy Center's Board of Trustees, which is headed by the First Lady. This award is given by the President of Honor, outstanding contributions to US art, music, theater, film, and culture. Oh, great. This award was first given in 1978. Ini sudah ada ini. Silakan di-check siapa penerimanya. The National Medal of Science ini untuk film pengkauan. The National Humanities Medal, medal penghargaan untuk secara nasional. This awards honors individuals or groups whose workers deepen the national understanding of the humanities and broaden our citizen engagement with history, literature, language, philosophy, and other humanities subjects. Great. Jadi ini penghargaan dalam ilmu pemanusiaan, humanities, tapi secara nasional. And this is so huge. Kemudian The National Medal of Technology and Innovation. Ini untuk teknologi dan inovasi. Jadi ini contoh penghargaan dari negara Amerika, serikat untuk warganya, for civilians. Bagaimana dengan Military Medal? Ini ada istilahnya Medal of Honor. The Army's Distinguished Service Cross, the Navy Cross, and the Air Force Cross. Ini untuk Service Cross, ini Palang Merah, Air Force Cross. we have Silver Star awarded for gallantry inaction. The Silver Star is the third highest award for members of the armed forces in the US. It was first established in 1919 as Citation Star, but in 1932 it was replaced by a new design. Jadi macam-macam ya, penghargaan secara militer. Kemudian other notably notable military medals, Distinguished Flying Cross and then Purple Heart. This is cute. Purple Heart. The act of giving US military award was established by General George Washington on August 7, 1782 when he created the Bat of Military Merit, the predecessor of the Purple Heart which was established in 1932. The Purple Heart is given to soldiers, sailors. jadi ini diberikan untuk soldiers, prajurit, sailors, pelayar yang di laut, airmen, marines, and coast guard. Ini penjaga pantai. Kemudian Merit yang berada di laut. Members wounded or killed inaction in defense of the nation. Wow. Jadi negara Amerika Serikat itu sangat menghargai sekali ininya tentara-nya ya, military medals. Jadi ada dua di sini. Ada untuk warga, civilians, medals and honors. Kemudian ada military medals. Ini penghargaan untuk secara militer. Jadi kalau kita tiru yang positif ini bagus juga untuk Indonesia. Penghargaan terhadap tentara nasional Indonesia dalam menjaga Indonesia dari pengaruh luar, bangsa-bangsa luar yang masuk ke Indonesia mengganggu keamanan-kenyamanan Indonesia. Kita hargai perjuangan mereka dengan memberikan medal. Bangga, kan? Seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat about life in the US secara garis besar, secara umum tentang holidays, kemudian penghargaan pemerintah atau negaranya terhadap ethnic and religious followers. Ini kita bahas. Now, let me stop share. I will go on to the next slides. Go back to the PowerPoint. So, please bear with me. This one. Okay. We were here before, right? Nah, kita di sini tadi, live in the United States. Now, I'd like you to go forward to see the next one about the... Hold on. This is... Okay. This is... Getting to know the USA, the constitution and government, the legal system in the United States. Now, see, ini catatan penting we the people. We the people ini merepresentasi orang-orang Amerika di zaman sejarah pada waktu negara ini pertama kali didirikan. Nah, kita lihat sekarang dua... Ada dua gambar masih... Masih saya ambil dari kamus ini. Bukan, memang saya scan kamus Oxford. so, I didn't take it from unsolicited sources. But I really took it from reliable sources and valid and legal. So, the first one I'm going to talk about the constitution and government, the legal system in the United States. Now, I'll stop share. I will go back sharing the picture. Okay. This is the first one. Okay, share. Okay. I hope you can see this picture. Now, I will read this for you and then I will explain it from before. If you have that dictionary, Oxford dictionary, you will see that. United States Constitution and Government. The United States has a written constitution which sets out the principles of government. It was drawn up in 1787 and has so far been changed or amended 26 times. The first ten amendments known together as the Bill of Rights set down such basic rights as the freedom of speech, of religion and of the press. To ensure that no individual or group has too much power, the constitution shares power between three groups, the executive or the president, the legislative or congress and the judicial or the courts in such a way that each has a certain authority over the others, a system of checks and balances. Great. Jadi secara konstitusi, konstitusi ini maksudnya secara legal ya konstitusinya, jadi secara tertulis ini ada prinsip-prinsip pemerintahan yang telah dibangun tahun 1787. I think ini tahun orang Amerika pertama kali we the people mengatakan this is the kind of oath ya ada semacam sumpah. Kemudian ada amended setelah di amendment 26 times. 26 kali. The first ten amendments yang pertama itu dikenal oleh Bill of Rights. Kemudian yang menginspirisi tentang basic rights hak-hak asasi manusia di Bill of Rights seperti katanya freedom of speech kemudian kebebasan dalam speech ini artinya bukan bukan bebas saya bebas-bebasnya tapi bebas dalam artian natural and then you can say something from your own opinion but you need to state that with fact and reliable sources. And then freedom of religion ini kebebasan beragama and freedom of the press kebebasan dari press ini Bill of Rights ini paling basic pertama kali negara Amerika Serikat ini dibentuk setelah bebas dari kolonialisasi juga oleh Perancis. Kemudian to ensure that no individual or group has too much power jadi untuk memastikan tidak ada setiap orang atau warga atau kelompok tertentu yang memiliki much power the constitution berbagi power antara tiga kelompok yaitu executive yang dikenal juga dengan president kemudian legislative termasuk congress and judicial ini persidangan jadi ada tiga cuma executive legislative dan judicial jadi kalau kita ada lembaga legislatif unikatif dan eksekutif tapi punya katanya gini each has a certain authority jadi semasing-masingnya punya otoritas masing-masing jadi menerapkan sistem check and balances a system of checks and balances ini contohnya ini buknya tahun 1995 ini example of president of the United States president in front of the White House i think it was at the time still Bill Clinton i guess i don't know okay now we come here forward see this is the we the people this is the Bill of Rights this is a very important document for the US government and for the American citizens in general when a candidate has been chosen by a party he or she will campaign to win the election the president is not elected directly by the people but by an electoral college voters in each state select list of electors the party in each state whose list receives the most votes wins the state and those electors then vote for the party's presidential candidate the president proposes new laws and changes in policy but congress must agree before their pass the president is not a member of congress and so cannot personally introduce bills there so this this so seorang kandidat telah dipilih oleh sebuah partai dia akan kampanye untuk memenangkan pemilihan election president tidak dipilih secara langsung oleh orang-orang tapi oleh electoral college electoral college I think it's a jadi setiap state itu punya electoral college yang berbeda voters in each state select list of electors jadi voters ini setiap setiap negara memilih a list of electors voters nya itu selagi nih orang-orang di setiap state itu memilih electornya electoral college the party in each state whose leave jadi partai yang setiap state kemudian yang ada daftar yang menerima daftar paling banyak memenangkan wins the state dan kemudian elector tersebut yang memilih kandidat presidennya jadi berbeda ya kalau di Indonesia rakyat Indonesia menerima kartu pemilu lalu kita coblos salah satu kandidat presiden kemudian kertas itu dikumpulkan oleh KPU kemudian dihitung secara umum secara langsung makanya kalau disini sistemnya adalah presiden tidak langsung seperti itu jadi menggunakan electoral college istilahnya begini di tingkat provinsi ini electoral college dipilih oleh masyarakat yang ada di provinsi tersebut jadi setelah provinsi tersebut memilih calonnya sendiri masing-masing lalu yang di tingkat provinsi ini memilih presidennya begitu jadi beda-beda sistemnya the president proposes jadi presiden mengajukan aturan yang baru dan perubahan-perubahan dalam kebijakan tapi kongres must agree before their pass nah presiden boleh mengajukan kemudian kongres harus setuju sebelum aturan-aturan hukum ini disetujui jadi ide dari kalau di Indonesia berarti ide dari presiden kemudian disetujui oleh DPR MPR presiden bukan anggota kongres dan juga tidak bisa secara personal mengintroduce bills tidak bisa secara pribadi tidak bisa memperkenalkan bills disitu ini bill of right yang di tahun 1787 ini contohnya dari i don't know dari buku ini oke i don't have the current and the latest dictionary because it's very expensive the president represent the country as head of state but also has real political power so this is the picture of mr bill clinton campaigning for election ini gambar mr bill clinton pada waktu pemilihan president the president merepresentasi negara sebagai kepala kepala negara but also has real political power punya kekuatan politik elections for president are held every four years and no president may hold office for more than two terms jadi tidak ada presiden yang menahan posisi sebagai presiden lebih dari dua kali presidential candidates are chosen by the political parties either through primaries or direct election or at state convention or caucuses meetings of party representative depending on the state jadi kandidat president tersebut dipilih oleh masing-masing partai politik yang ada di tingkat state tingkat negara wilayah well this is about the campaigning politics now what about the next we i'd like i'd like to stop share this one i'm going to share another picture about the u.s still dealing with that this one okay now we we see picture of the house of representatives right over here house of representatives pernah lihat ya kelas perkulian seperti ini nah ini meniru house of representatives so maknanya sama dengan majelis permusyawatan rakyat bedanya disini adalah seperti stadium ya kalau di kantor DPR-MPR Indonesia lokasinya beda lagi ininya di dalam ruangannya beda lagi okay congress apa itu congress consists of two houses the senate to which each state elects two senators for a period of six years and the house of representatives in which the number of representatives from each state depends on its population bills cannot become law until they have been passed by both houses and if they are not passed by a two-thirds majority they can be vetoed by the president bills must not conflict with the constitution jadi kongres ini terdiri atas dua houses pertama adalah senat kemudian to which setiap state tersebut memilih dua senator untuk enam tahun six years kemudian house of representatives in which the number of representatives jadi orang-orang yang merepresentasi dari setiap negara bagian tergantung kepada populasinya jadi ketika kita mendengar kata kongres di Amerika Serikat itu terdiri atas dua kelompok yaitu senat dan house of representatives jadi paham ya bills ini semacam aturan pokok aturan pokok yang akan menjadi laws atau undang-undang bills ini tidak bisa menjadi hukum di negara Amerika Serikat sampai mereka dolos dari kedua ini both houses jadi senat dan house of jadi presiden tidak bisa sembarangan saja bertindak di Amerika Serikat dia harus disetujui dulu oleh kongres senat dan house of representatives karena house of representatives dan senat adalah benar-benar orang-orang yang mewakili dari masyarakat di setiap state atau setiap negara bagian kemudian if they are not passed by two-third majority they can be vetoed jadi bisa presiden ternyata ada hak veto di Amerika Serikat ini jadi jika tidak lulus oleh dua atau tiga jumlah dari kongres berarti masih bisa di hak veto bills must not conflict with the constitution ingat bills ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi undang-undang yang ada di negara Amerika Serikat tersebut oke next the federal government is responsible only for matters of national importance such as foreign affairs trade and defense the governments of the individual states are responsible for all other matters jadi baik di bubas ini seperti sama seperti konsep dari otonomi daerah jadi tidak lagi semua terpuksat di negara jadi federal government ini maksudnya pemerintah federal di Amerika Serikat ini bertanggung jawab hanya untuk hal-hal yang bersifatnya nasional penting secara nasional seperti hubungan diplomatik kemudian ada kunjungan presiden itu federal government perdagangan kemudian defense ini berhubungan dengan militer atau keamanan negara Amerika Serikat seperti itu nah di luar dari itu itu adalah tanggung jawab dari masing-masing negara bagian jadi sama seperti kalau Indonesia beda saya kurang tahu apakah kita masih otonomi daerah atau sudah semuanya terpusat kita lihat the courts federal judges are appointed by the president and confirmed by the senate senate ini kalau nggak salah MPR jadi if the courts persidangan tersebut lembaga yudikatif federal judges dipilih oleh presiden dan dikonfirmasi oleh senat the highest court the supreme court jadi kalau ada nama supreme court itu berarti tingkat sidang tinggi di Amerika Serikat has the power to judge whether a law passed by the government confirms to the constitution and whether the president has acted constitutionally jadi istilah supreme court ini memiliki kekuatan untuk menilai apakah sebuah hukum passed by the government yang telah disetuju oleh pemerintah confirm mengikuti konstitusi konstitusi dan apakah presiden telah bertindak secara konstitusi ini bagus luar biasa ini jadi supreme court ini ternyata yang puncak tertinggi dari persidangan hukum di Amerika Serikat dan presiden di bawah supreme court if it judges that the president's behavior has been unscultitutional he or she may be impeached accused of a crime against the state wow jadi bayangkan jika if it judges it ini kalau supreme court ya the highest court berarti tingkat ini sindangnya tertinggi supreme court ini memutuskan bahwa the behavior ini sama dengan perilaku tindak tandu perbuatan dari presiden telah telah melanggar konstitusi unconstitutional he or she jadi presiden tersebut bisa impeach terkena impeach ini artinya accused of a crime against the state bahkan presiden itu sendiri bisa dianggap sebagai telah melakukan tindakan kriminal yaitu melawan state jadi melawan negara bagian ya itu melanggar negara jadi so this is different jadi tidak ada kekuasaan absolut di tangan presiden kalau di Amerika Serikat yang tertinggi adalah supreme court jadi harus kita paham ini jadi kalau kongres itu terbagi atas sebuah senate dan house of representative and the courts ini ada federal judges dan isinya adalah supreme court jadi supreme court adalah orang-orang yang bertugas sebagai federal judges yang memang paham tentang undang-undang dan konstitusi yang ada di Amerika Serikat ini cukup menarik bahannya tentang Amerika Serikat kita lanjut ini contoh the capital capital in Washington D.C. is this the Washington D.C.? unfortunately I had never been here belum pernah but I really wish I can go here again one day Washington D.C. and perhaps one day I can meet the U.S. president directly why not this is the capital this is apa ibu kota negara Amerika Serikat capital jadi kita sudah membahas tentang konstitusi di Amerika Serikat presiden kemudian courts MPR DMPR sistem politik kita juga sudah membahas tentang paper money and then kita juga sudah membahas tentang libur agama selama kita lanjut I stop here sharing and then I continue with my portpoint it was here okay so as you can see this is the picture we the people the constitution and government legal system in the United States now so many interesting things that we can talk about the US especially if you wanted to find it interesting okay right now try to hold on okay can I stop share that I'd like to come to you know technology it's all right I hope you can see this portpoint okay now we move on to education in the USA I can membahas tentang pendidikan yang ada di Amerika Serikat I hope that you are interested ayo siapa yang mau ke sana ini banyak orang Indonesia yang gak paham tentang pendidikan di Amerika Serikat jadi saya pernah ketemu belum orang tersebut belum pernah ke Amerika jarang membaca tentang Amerika Serikat tapi berkomentar yang gak baik tentang negara lain kan itu sesuatu hal yang tindakan yang tidak tidak berterima jadi ini saya jelaskan sumbernya dari sini educationusa.state.gov experience studying USA US educational system jadi sumber yang saya gunakan adalah sumber yang resmi dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan nah sekarang kita buka desktop share oke and then I share is this Education USA I go directly to the US educational system variance of studying in the USA kita lihat ini yeah wow thank you I don't know this person but she looks nice okay one of the most attractive features of the US higher education system is the flexibility it provides through the number and diversity of institution types it encompasses services ini artinya salah satu fitur yang menarik dari pendidikan sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat adalah fleksibilitas yang dimilikinya melalui number and diversity jadi melalui jumlah institusinya kemudian beragamnya tipe-tipe institusinya yang ada di sana jadi keberagaman ini memberikan kesempatan kepada siswa pilihan-pilihan untuk spesialis dalam berbagai aspek disiplin akademik dan juga dalam mendapatkan pelatihan pekerjaan lebih dari 4.000 institusi yang terakreditasi membuat pendidikan tinggi di Amerika Serikat di Amerika Serikat berbeda dengan negara-negara lain institusi pendidikan tinggi Amerika Serikat are not centrally organized or managed jadi tidak terpusat kalau di Indonesia kan terpusat semua kemen di 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 semua ya kalau di Amerika Serikat tidak ini semuanya terakreditasi secara nasional dan atau tingkat regional oleh badan akreditasi independen jadi yang mandiri yang sifatnya jadi tidak ada konflik tidak meminimalisir adanya komunikasi tersembunyi untuk mendapatkan nilai akreditasi itu tidak boleh kemudian variety of institution types over high education degrees jadi liberal arts institution nah di Amerika Serikat ini ada liberal arts institution ada institusi seni liberal contohnya adalah seni arts humanities languages and social and physical sciences the majority of liberal arts institution are private private ini swasta kalau yang public di sini kata liberal liberal arts ketika kita mendengar kata liberal kita jangan berseuzon terlebih dahulu pahami dulu makna dari liberal arts private colleges and universities are funded by a combination of endearments gave from alumni research grants and tuition fees jadi private colleges and universities katanya didanai oleh peminasi alumni kemudian ada dana project penelitian to research kemudian ada tuition fees dari SPP private colleges and universities are visually smaller than public institutions and can have a religious affiliation or be single-sex schools jadi kalau di sini di Amerika Serikat sekolah tinggi atau college dan universitas swasta biasanya lebih lebih kecil daripada public institution daripada kampus negeri dan bisa memiliki afiliasi keagamaan atau bisa juga single-sex contoh misalnya sekolah keputrian kemudian kemudian christian school christian university or islamic zaituna college that's for muslim or islam that's what i've heard itu contohnya yang single-sex school dan juga religious affiliation jadi di sini bisa silakan dibaca tentang US Higher Education Works Means ada community colleges ini untuk dua tahun degree programs to prepare students to continue studies for an undergraduate degree or help them gain occupational skills for immediate employment state colleges and universities or so-called public universities yang juga disebut sebagai jadi state colleges and universities juga disebut sebagai public universities jadi kalau ketika nanti you mendengar ada private universities kemudian public universities sepedanya adalah kalau private universities itu kampus vasta kalau public universities itu kampus negeri ditemukan dan disubsidi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk to provide low cost education to residents of that state untuk memberikan pendidikan yang biaya rendah jadi disubsidi oleh pemerintah atau negara untuk pendidikan biaya rendah ke masyarakat atau warga di negara bagian tersebut public universities generally offer access to research opportunities and classes in a wide variety of fields to study these universities tend to be very large and generally admit a wider range of students than private universities each student's interest will guide his or her choice among the many possibilities wow this is great jadi universitas negeri yang ada di Amerika Serikat ini pada umumnya menawarkan akses ke kesempatan dan penelitian berbasis riset dalam berbagai bidang studi universitas-universitas ini cenderung sangat besar dan pada umumnya menerima berbagai jenis tipe siswa daripada universitas swasta setiap interesiswa akan mengantarnya atau membawa dia dan petunjuk dia di antara berbagai macam kesempatan yang ada ini public universities regardless of the institution type katanya apapun bentuk tipe institusinya Amerika Serikat typically earn credit for courses they take and this credit account to a completion number program ini sama gini di Indonesia jadi setiap pelajar ini bisa mendapatkan kredit dari setiap mata kuliah yang mereka ambil di setiap semester dan setiap mata kuliah ini terhitung dan terkumpul untuk menjadi sebuah sarjana mengengkapi sebuah program courses are often divided into core subject areas to provide the foundation of the degree program jadi ada mata kuliah pokok core and major courses to provide spesialization in a subject area jadi ada mata kuliah core subject ini adalah mata kuliah foundation ini artinya subject areas foundation ini mata kuliah sifatnya mendasar tapi penting di bidang itu sementara kalau mata kuliah major ini spesialisasi di subject area tersebut jadi siswa juga bisa mengambil mata kuliah elektif untuk mengeksplorasi topik-topik lainnya for a well-rounded educational experience oke jadi bisa mata kuliah pilihan boleh terbuka pilihan yang lainnya kalau you daftar di jurusan bahasa inggris atau jurusan matematika bisa mengambil topik yang berada di bawah di bahasa inggris misalnya tapi berkaitan dengan teknologi digital learning misalnya atau political landscape or you can also talk about the history of languages in specific area so why not the US academic calendar typically runs jadi biasanya mulai dari September ke bulan Mei dan bisa dibagi ke dua academic terms yaitu 16-18 minggu yang dikenal oleh semester sama seperti kita ini 16 minggu 1 semester alternatively alternatifnya beberapa sekolah bisa jadi menggunakan 10-12 minggu ini sistemnya satu bulan with a variety available US higher education options students are sure to find the right fit for the selamat menikmati Terima kasih.